Intro Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat bersama PLT Bupati Bandung Barat dan Kadis Desperindag Kabupaten Bandung Barat menyegel satu unit minimarket yang berada di kawasan Pasar Batu Jajar, Desa Galenggang, Kecamatan Batu Jajar selasa 7 September 2021, di mana minimarket tersebut melanggar tiga perda. Pelanggaran tiga perda yakni perda nomor 8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penataan bangunan dan retribusi IMB, perda nomor 21 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar atau pertokohan, serta perda nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Penyegelan minimarket secara simbolis dilakukan PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan bersama Kasatpol PP Kabupaten Bandung Barat dan Kadis Desperindag. Menurut PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, hal terpenting yang harus dilakukan tokoh modern yaitu dengan pendekatan persuasi, yaitu dengan memberikan jangka waktu dan peringatan kepada pihak pengelola dan dengan terpaksa menyegel minimarket tersebut sebagai bentuk tindakan pemerintah daerah kepada pelanggar, apalagi jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional sehingga harus direlokasi hingga bulan Oktober mendatang. Yang paling penting adalah semuanya harus pendekatan persuasi. Jadi dikomunikasikan dulu tidak secara opak, saya kira tutup, tapi memang sudah diawali komunikasi jauh-jauh hari bahwa ini melanggar. Pertama juga lebih tutup dengan salah satunya ya, dari pasar tradisional, jadi mohon nanti direlokasi. Peraturan baru bahwa untuk perizinan mendirikan bangunan sudah diganti dengan PKPPR dan PBG. Moderen ini memiliki IMB, tapi peraturan yang baru, OSS yang baru ini memang IMB itu diganti dengan ada PKPPR sama PBG. Dikatakan ke Satpol PP Bandung Barat, Asep Sehabudin, bahwa toko modern harus mempunyai izin toko sampai selesai. Dan ini sudah berkali-kali diingatkan Pemda khususnya Satpol PP Bandung Barat. Ini saya kenapa terpaksa itu punya toko Alapak Barat. Hal ini juga menjadi peringatan bagi toko modern lainnya untuk segera menyelesaikan perizinan tokonya. Ini beliau minta waktu beres-beres menjadi pemerintah. Hal ini, yang kedua, buat peringatan juga mungkin tidak mengurus ya, karena ini banyak yang sedang diurus oleh mereka-mereka ini. Baik, awasan terus akan diawas. Jadi semua toko Alapak Maret-Maret yang dari PKPPR akan diawasi. Nanti akan jadi jatat-jatatan. Juga sekarang ini berdua dengan Satpol PP, sedang memutahirkan data GASU. 301. Se-KBB. Dari Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Duri Kotok Hadas TV mengaparkan.